Tidak mengamak dengan semua Itulah kenapa Bangsa kami Tidak setuju Kalian bangsa manusia Titisan si Adam Sebut Bangsa yang mulia Ada kalanya Hidup manusia tidak bisa bersanding Dengan mahluk gaib Ini pula Yang terjadi pada sebuah tempat Penghilingan padi Milik seorang warga desa Marga Jasa Seragi Lampung Selatan Berpuluh tahun beroperasi Ada saja cerita gangguan Yang dialami para pekerja Benarkah ada mahluk Tertiang diri Di penghilingan padi ini Akibatnya Orang ketakutan Tidak betah bekerja Malam hari ini Saya sedang berada Di salah satu pabrik penghilingan padi Yang terletak di Bukum Sumber Wangi Lampung Selatan Walaupun pabrik ini Masih aktif Namun banyak sekali Gangguan gaib Apa sebenarnya Yang terjadi disini Di sebelah saya Sudah ada Pak Tukidi Sebagai pemilik pabrik Benar ya Pak Bagaimana Bapak bisa menceritakan Sebenarnya ada mitos Apa sebenarnya yang terjadi disini Ya selain cerita Dari pada Anak buah Saya yang ada disini Ya saya sendiri Sering membuktikan Hal-hal yang aneh Kalau situasi Kerja malam hari Atau ngelembur Itu sering Macet mesin Yang sehingga Tidak ada masalah Mesin itu Hanya mati Seperti tiba-tiba Kami sendiri Ada beberapa Kali Keanehan Keanehan Seperti apa Pak? Ya bentuknya Seperti Bak Lari sendiri Terus ada bayangan-bayangan Yang ada di dalam itu Terus masuk Di situ di dalam kan Ada bak Kamar mandi Di situ itu Juga sering kali Terasa air mengalir Padahal Padahal Setelah Tidak ada apa-apa Ketiga ada hal-hal Sering terjadi Seperti itu Lingkungan Seolah-olah Kayak ketakutan Gak ada yang kerja Sehingga kalau kami Membutuhkan tenaga kerja Itu dari luar Dari kampung luar Yang harusnya disini ya Pak Dari kampung luar Yang sebenarnya mau bekerja disini Terima kasih Pak Tukidi Atas penjelasannya Setelah mendengar cerita dari Pak Tukidi Pak Panggapan Pak Hakim sendiri yang pertama gimana Apalagi mereka Membujukkan diri Tidak sekedar audiovisual Tetapi mencoba untuk Menggerakkan beberapa benda Yang menandakan bahwasannya Makhluk-makhluk gaib Yang ada di publik ini Memang mereka aktif semua Dan ingin melakukan interaksi Ingin melakukan interaksi Kini Waktunya Mediumisasi Nampaknya Sudah ada makhluk Berasuk ketubuh ini Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh tahu siapa Anda? Bukal Wujud Anda itu seperti apa? Bukal tinggi Dimana tempat tinggal Anda? Tanggal Di tangga Kenapa Anda suka di tangga? Karena sebelum pabrik Nomor diri Sudah ada disitu Kalau dulunya apa disitu Ada sebuah Pohon Atau Pohon besar Berapa lama kira-kira Berapa tahun? Sudah 30 ribu tahun Ada berapa makhluk Sejenis Anda disini? Satu Tapi makhluk lain ada? Itu datang dari luar Apakah benar Anda juga Suka menampakkan diri Ke masyarakat disini Yang berterja disini? Ya Kenapa? Karena saya tidak mau Tempat yang kotor Seperti apa? Karena saya berjumpa kerja Tidak mau bersih-bersih Kemudian Anda menampakkan diri Dengan wujud apa? Dengan mengalunkan barang Oh melempar barang Ya Itu tanda ketidaksukaan Anda Ya Saya pikir Anda suka tinggal Di tempat yang kotor Karena disini dulunya bersih Dulu selain ada pohon besar Tempat sebelum ada pabrik ini Itu tempat apa sebelumnya? Sebuah masjid Berapa tahun yang lalu? 30 ribu tahun yang lalu 30 ribu tahun itu tahunnya sih apa? Tahun yang jingin itu tahunnya manusia? Lebih tahu saya apa kamu? Mau dulu siapa yang tinggal disini? Bangsa kami Jadi masjid itu masjid dari bangsa Anda? Ya Apa Anda seorang muslim? Tidak Tidak Mereka itu siapa? Itu hanya mereka lewat Kak Saya pernah mendengar Kalau ada karyawan disini Sedang bekerja Mesin kadang tiba-tiba mati Apa itu perbuatan Anda juga? Hmm Iya Apa tujuan Anda melakukan itu? Karena mereka tidak pernah mau bersih-bersih Setelah kerja Tapi kan apa yang Anda lakukan itu Sangat merusahkan Bekerja disini Iya Sehingga mereka banyak berpikir negatif Dan akhirnya Terbentuk optimis Dengan keangkaran lokasi disini Itu hanya buat mereka yang takut Buat mereka yang berani Gimana? Berarti Berani Islam mereka lemah Saya pernah mendengar Memang seperti apa Islam yang kuat itu menurut Anda? Mereka harus baca-baca Ayat-ayat Al-Quran Saya pernah mendengar Kalau disini Setiap malam Jumat Keliwon Tidak boleh dilakukan aktivitas bekerja Apa itu permintaan Anda? Atau bagaimana? Karena malam Jumat Adalah malam yang khusus Untuk membacakan ayat surat Yassin Jadi disuruh pada ibadah Gitu maksudnya Iya Tapi setelah ibadah Mungkin mereka boleh melanjutkan usaha mereka Mencari rezeki Allah yang halal Iya Dia tidak mengkhususkan Atau mengutamakan malam Jumat Untuk tidak bekerja sama sekali Itu tidak tahu Mungkin ada makhluk lain Ada makhluk lain Seperti apa? Ada anak kecil-kecil Mau kemana Anda? Mau? Ada apa disana? Di rumah Anda diceritakan Ada apa aja disana? Ada masjid besar Ada masjid besar? Iya Mungkin Anda mau ibadah sekarang? Iya Apa yang biasa Anda lakukan setiap hari Selain ibadah? Bersikir Seperti apa boleh saya dengar? artinya apa itu Anda memang dari dulu udah muslim ada berapa makhluk disini yang muslim selain Anda tidak ada berarti Anda hidup menyendiri disini ya ketika ada pekerja disini apakah Anda suka atau tidak ya suka setelah kerja harus bersih-bersih saya tidak mau tempat ini dikotori jadi gak masalah dengan dibangunnya pabrik ini betul Anda tidak akan memberi gangguan lagi disini ya terima kasih atas penjelasannya bisa keluar sendiri tiba-tiba ada susok lain merasuk ketubuh seorang mediator jangan kemana-mana tetap di dua dunia